Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pada Rabu kemarin, Unit Pengelola Angkutan Sekolah telah menyiapkan 50 bus dengan 100 awak selama uji coba pembelajaran tetap buka pada 7 April hingga 29 April 2021. Kepala Unit Pengelola Angkutan Sekolah Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Ali Murtado menegaskan prioritas sekolah yang dilayani bus akan mencakup mulai jenjak SMP dan SMA segerajat, baik negeri maupun swasta. Jam operasional bus mengikuti jam pembelajaran yang dilaksanakan masing-masing sekolah. Bus sekolah beroperasi mulai pukul 4 lebih 30 sampai dengan 17 lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat. Pihak pengelola memastikan bahwa protokol kesehatan diterapkan dengan ketat mulai dari kapasitas bus maksimal 50 dan persiapan alat perlindung diri seperti penyediaan hand sanitizer dan masker di setiap bus serta pembersihan bus dengan disemprot disinfektan atau penguapan. Selain supir bus, seorang petugas juga disiagakan di masing-masing bus untuk mengawasi terkait dengan penerapan protokol kesehatan di bus sekolah. Sementara rute bus sekolah dibagi berdasarkan wilayah kota administrasi DKI Jakarta yang dapat digunakan siswa selama masa uji coba pembelajaran tatap muka.